Intro Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli gelar pemusnahan barang bukti dari berbagai tindak pidana kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2018 hingga 2020 di halaman Capjari Labuhan Deli pemusnahan 592 barang bukti dari berbagai tindak pidana diantaranya tindak pidana umum lainnya sebanyak 182 perkara tindak pidana menyangkut orang dan harta benda 147 perkara dan kasus keamanan dan ketertiban umum atau kamtibum sebanyak 10 perkara selain itu 12,67 kg daun ganja, 392 gram sabu, 14 unit mesin judi dingdong 1 unit alat permainan tembak ikan, belati, parang, kampak serta senapan angin juga turut dimusnahkan pemusnahan tersebut dipimpin Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli Hadi Suprayitno didampingi Kusupsi Pidum dan Pitsus Pantum & Simbolon dan para Jaksa Penuntut Umum atau JPO Kacabri Labuhan Deli Hadi Suprayitno melalui Pantun & Simbolon dan Kasupsi Pidum & Pitsus mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini adalah salah satu bentuk penegak hukum sebab putusan pengadilan selain eksekusi badan juga barang bukti harus dimusnahkan ini terkait kita hari ini terkait pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 342,77 gram dan juga ada ganja kurang lebih 12,67 kilogram dimana barang bukti tersebut baik sabu ataupun ganja kita rekapitulasi dari berkas perkara sebanyak 592 perkara dan juga ada 14 unit mesin gindong, 1 unit mesin game tembak ikan kita rekapitulasi dari 10 perkara yang menyangkut kejahatan orang dan harta benda ada berupa benda tajam yang tadi kita lihat di luar ya suatu pemusnahan begitu dari Belawan Sumatera Utara Parsarawan Sitorus Tri Brata TV Salam Tri Brata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati